Tapi kalau misalnya memang Bu Mega mau maju kan silahkan aja. Saya malah mendukung agar presidensial thresholdnya nol siapapun bisa. Kan menarik tuh kalau Bu Mega pasangnya sama Puan Maharani. Kita tahu duduk soalnya. Tapi dari mana kita memulai? What is to be done? Dari menghilangkan presidensial threshold. Saya setuju itu. Saya setuju. Saya sepedapat. Jadi Sobat Era sekalian. Saya menjadi kuasa hukuman Rizal Ramli. Dan satu lagi. Saya selalu rupa namanya Abdurrahim. Itu agar MK mau menghapuskan. Menyatakan presidensial threshold itu bertentangan dengan konstitusi. Kenapa? Selama masih ada presidensial threshold. Pemimpin kita ini akan ditentukan oleh berapa gelintir orang saja. Dan itu tidak sehat bagi demokrasi. Dan juga akan tertutup pintu kompetisi. Nah itu yang berbahaya. Padahal menurut saya demokrasi itu harusnya paling bagus adalah. Harus dia open competition. Tapi begitu Anda sudah masuk dalam kompetisi. Aturannya ketat. Ya betul. Jadi governance pemilunya itu betul-betul dipraktekan. Kalau kita kan enggak. Pintu masuknya di persempit. Dan dengan rekayasa tertentu. Hanya dua calon saja. Paling tidak dua perhelatan terakhir. Begitu masuk itu brutal. Yang lain adalah uang. Jadi gini. Kalau kita bicara tentang gini. Ada yang namanya kejahatan. Bukan kejahatan ya. Pelanggaran berat dalam pemilu. Misalnya. Satu. Sumbangan dana kampanye. Yang ilegal. Wah itu udah praktek. Biasa itu di Indonesia. Dalam pemilih Indonesia. Yang dua. Keterlibatan birokrasi. Itu udah biasa. Iya. Keterlibatan yang namanya state apparatus. Wah udah biasa juga. Iya. Betul. Jadi ketika saya di Inggris. Mereka bercerita tentang electoral fraud. Wah. Mereka malu. Satu kasus dua kasus di Inggris. Dia sedang investigasi orang menggunakan data orang lain untuk memilih. Kalau mereka kan dapat undangan kan. Iya. Mereka gak ada lagi yang namanya update data kependudukan kayak kita. Karena kependudukan itu sudah updated anytime kan. Sudah sesuatu yang otomatik. Iya. Automatically. Jadi ketika mereka mau pemilu mereka tinggal diundang aja. Iya. Nah undangan itu kalau fraud mereka kan mereka sering menggunakan undangan orang lain. Itu saja dianggap sudah luar biasa. Nah betul. Mencoreng muka pemilu mereka. Saya bilang di Indonesia biasa aja yang begitu. Yang mungkin. Yang lebih dari itu juga banyak. Riza Ramli mengatakan ini demokrasi kriminal. Iya demokrasi kriminal. Saya bahkan mengatakan Bung ya. Menjadi menguasa Indonesia itu gampang. Cukup 6 triliun. Kok bisa begitu? Ini mohon maaf ya. Ini ada Gerindra juga di sana. Ya cukup saja. Kuasai 6 partai politik yang ada di istana saat ini. Masing-masing 1 triliun. Saya tidak mau menghina ya. Tapi ini kan hipotesis yang masih masuk akal. Tapi selain. Saya setuju tadi. Soal presidential threshold harus zero. Supaya makanan yang ada di meja ini semakin banyak. Dan rakyat memilih. Tapi juga satu dong. Biar kita fair sama partai politik. Kan partai politik ini pilar. Yang paling penting dalam demokrasi. Apa masalahnya? Saya mau menyinggung ini juga. Iya. Political financing. Nah. Iya. Sekarang ini kan partai politik itu dibiarkan. Tidak jelas dananya. Dan tidak diatur. Hanya diberikan kalau tidak salah satu suara itu 10 ribu. Seribu. Bukan 10 ribu. Cuma seribu. Tadinya malah 100 rupiah per suara. Saya pernah datang ke Meksiko. Saya datang ke KPU-nya Meksiko ketemu ketua KPU-nya Lorenzo kalau tidak salah namanya. Dia menjelaskan dengan menarik gitu. Bagaimana di Meksiko itu sampai 200 juta dolar diberikan untuk partai politik. Kalau tidak salah 30 itu equally sama rata untuk administrasi. 70 persen itu proportionally. Ya sesuai dengan jumlah suara. Dan itu dalam rangka untuk memaintain termasuk semua aktivitas kepartaian. Termasuk pemilihan umum, pemilihan daerah atau semacam itu ya. Dan teraudit gitu ya. Nah. Kita juga harus memikirkan partai politik itu uangnya dari mana. Ya. Karena kalau tahun 55 itu kan semua partai politik boleh bisnis. Ya. Punya konsesi. Punya apa namanya. SPBU, punya perkebunan. Dan juga pemilunya boleh perorangan soalnya. Boleh perorangan. Sebenarnya 55 itu jauh lebih demokratis ya. Nah. Maksud saya political financing ini juga perlu dipikirkan supaya tidak adalah misalnya kegiatan yang dianggap tadi itu mahar atau apa yang lain-lain. Oke. Saya setuju itu. Tapi gini. Saya mau bicara dari sistemnya. Kalau kita memberikan, membiayai kegiatan partai politik, baik itu kegiatan rutinnya maupun dia kampanye pada saat pilpres, pilet, dan lain sebagainya, maka kita akan menggarami air laut. Tidak ada gunanya. Kenapa? Karena infrastruktur anti korupsinya tidak dibangun. Kenapa? Karena dari pembocoran anggaran negara itu, yang masuk partai politik itu persentasenya jauh lebih kecil dibandingkan yang masuk kantong pribadi. Saya mengutip Rizal Ramli berapa ya? Negara bocor itu 75 triliun per tahun, dia bilang. Jadi, karena itu jalan keluarnya memang biaya partai politik harus dihandle oleh negara. Kalau nggak salah jumlahnya satu tahun, ya cukup kira-kira 70 triliun atau kalau nggak salah. Setahun. Kudul banyak sekali kalau itu. Iya, iya. Berapa? 70 triliun. Oh, terlalu besar itu sebenarnya. Enggak. Waktu itu, ini hitungannya Rizal Ramli, cukup 60-70 triliun katanya uangnya untuk membiayai kegiatan mereka termasuk kampanye. Kampanye presiden, kampanye pilet. Jadi, mereka tidak suruh cari duit lagi. Kenapa begitu? Karena untuk menghindari agar mereka tidak berbisnis. Jadi, betul-betul mereka hanya memikirkan bagaimana kontestasi pilet, kemudian pilpres, dan pilkada. Jadi, semua dibiayai. Sarana untuk mengekspresikan diri itu dibiayai oleh negara. Agar tidak terjadi korupsi, tidak terjadi money politics. Kan begitu? Iya, betul. Tapi masalahnya, Bung, kita ini kan bicara tentang political will. Nah, ada nggak teman-teman Bung Fadli political will? Kenapa? Karena pemilu yang amburadul seperti ini, terutama pilkada, kan uang. Contoh misalnya, kita bicara tentang candidacy buying. Bagaimana beli perahu. Undang-undang mengatakan, kalau seseorang itu ketahuan beli perahu, diskualifikasi. Partai yang terima sewa perahu, tidak boleh ikut pilkada berikutnya. Nah, paradoksnya adalah, semua yakin. Semua yakin memberikan uang kepada partai politik, kan begitu? Dan dia nggak berani ngomong tentu mereka. Itu kan paradoksnya. Semua yakin bahwa semua candidacy uang. Dianggap itu sebagai uang untuk kampanye, kan? Iya. Lalu kemudian dengan santainya. Wah, ya itu kan uang, ya entertain dan lain sebagainya. Untuk kelangsungan hidup partai politik. Tapi pertanyaannya adalah, berapa yang masuk partai? Berapa yang masuk kantong pribadi? Jadi, lagi-lagi akhirnya, oke, presidensial threshold oke, kita sepakat ya. Pembiayaan partai politik oke, tapi program anti-korupsinya harus dibangun. Iya, setuju. Tanpa itu nggak bisa. Nggak bisa kemana-mana kita. Going nowhere kita. Saya sesuai mendapat. Mungkin ya, berikutnya juga yang penting untuk kita lihat nih. Tadi, Bung Lefli menyinggung data penduduk. Iya. Ini kita negara sudah di abad ke-21. Iya. Tapi mungkin di antara banyak negara, termasuk dengan Afrika, kita ini termasuk yang sangat terbelakang. Iya. Soal data penduduk. Padahal ini kan persoalan remeh-temeh. Iya. Persoalan gampang. Tidak bisa kita punya yang namanya single identity card. Atau number. Dulu dibilang single identity number soalnya. Number, iya. Dan itu kependekannya kan sin, dosa. Amerika udah tahun berapa itu punya yang namanya social security number. Nah, kalau dia kan social security number. Saya masih ada tuh SSN, tapi lupa sih nomornya. Tapi artinya itu, dengan dia punya satu kartu. Tidak perlu pakai macam-macam, apalagi kartu apa nih, Indonesia pintar, kartu Indonesia sedih, kartu Indonesia bahagia. Atau kartu Indonesia sabar. Dia cukup satu kartu itu. Itu udah semua. Nah, maksud saya, ini juga persoalan termasuk di dalam sistem kita. Begitu ini abu-abu semua, termasuk data pemilu, data statistik, dan ini setiap pemilu, kita selalu mempersoalkan data. Pemilih. Ini kan salah satu loophole sumber kecurangan merampok suara rakyat. Nah, ini juga menurut saya, mungkin harus kita address. Iya, tapi yang jadi masalah, kita kan mau coba buat yang namanya KTP elektronik ini. Ini elektronik atau bukan sih sebenarnya. Jadi, ternyata anggaran yang triliunan itu hanya mendapatkan KTP yang no function. Tidak ada bedanya dengan KTP laminating. Iya, iya, benar. Kan ini kan nggak bisa kita function-kan kemana-mana. Ada dong, biometriknya ada dong? Iya, kan ada biometriknya. Tapi buat bisa, apa function-nya ini sehari-hari? Saya nggak pernah pakai untuk, kecuali untuk memperlihatkan mana KTP Anda. Kan mestinya kan kalau kita check-in di bandara, pakai kartu ini, rumah sakit pakai kartu ini, semuanya bisa recognize dia. Tapi kan nggak pernah terjadi. Maksud saya begini, beratnya di Republik ini karena mental korupsi, begitu ada proyek untuk membuat single identity number itu, ya jadinya dosa semua. Karena proyek triliunan itu ternyata dikorupsi juga. Akhirnya kan susah. Nah, karena itu menurut saya, kita membutuhkan yang namanya strong leader. Pemimpin yang kuat, tapi baik hati. Jadi, strong but benevolent. Benevolent. Nah, jadi dia strong. Itu di mana nyarinya itu? Berat memang. Tapi kalau kita tidak bisa, kan begini, kalau dia tidak bisa dapat dari satu orang, paling tidak pasangannya saling melengkapi. Kan begini, jangan sampai pinjang. Iya kan? Nah, itu bisa terjadi kalau orang tidak dikawin secara paksa. Iya, iya. Contoh misalnya, Prabowo tahun 2009 sama Megawati kan dikawinkan secara paksa. Karena kalau mereka nolak untuk menjadi waper salah seorang dari mereka, udah nggak nyalon. Karena presidensial threshold tadi kan 20% nggak nyampe. PDIP dan Gerindra. Nah, kalau itu nol persen, mudah-mudahan MK mendengar ini, maka kan pemimpin yang baik, dia bisa mencari pasangan yang kuat juga. Iya, betul. Dengan harapan, dia bisa memenangkan pertarungan, tapi pertarungannya tadi adalah bukan pertarungan kriminal. Iya. Yaitu pertarungan yang dibiaya oleh negara. Iya, iya. Nanti banyak presidennya, 100 calonnya. Why not? Kan kita two round system, dua putaran. Iya. Kenapa masalah? Nomor satu, nomor dua yang akan baju. Nanti run off election, nomor satu dan nomor dua. Saya setuju sih. Iya. Kok kita kadang-kadang mau menutup pintu orang untuk berkompetisi. Padahal konstitusi sudah menyebut kan? Iya. Dipilih dan memilih. Iya. Jadi hak dipilih ada, hak memilih ada. Dan untuk dipilih, Anda cukup warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri. Ada dengan kenyak sini Arjad Natahar. Itu nggak bisa lagi mencari. Iya, nggak bisa, betul. Kedua, tidak pernah mengkhianati negara. Mampu secara jasmani dan rohani untuk menjadi presiden dan wakil. Melaksanakan kewajiban. Itu saja. Tiga saja syaratnya. Dan kita semua ini sudah memenuhi syarat itu. Kan begitu? Iya. Tapi tiba-tiba masuk perangkap presidential threshold, nggak ada yang bisa memenuhi lagi. Iya. Nah gitu. Tapi ujungnya tadi, saya kira kalau kita sama. Saya lama-lama pronunciasinya udah kayak preman. Sakit putus asalnya. Nggak, tapi ada satu dong, harapan. Harapan kita kan tadi itu ada strong leadership. Iya. Mungkin di sini perlu tangan Tuhan kita. Banyak-banyak berdoa gitu ya. Ya sih tahun 86 tangan Tuhan itu bisa membuat juara dunia. Di Goa Mando-Mardona. Jadi kalau kita, saya yakin lah Indonesia ini bisa selamat gitu ya. Ya, saya juga berdoa harus selalu optimistis. Yang paling penting itu tadi. Usaha-usaha itu, terutama seperti Mahkamah Konstitusi. Ini kita perlu miracle. Walaupun kita tahu dalam hati, kita udah tahu lah. Kira-kira jawabannya apa dalam hati nih. Tapi mudah-mudahan ada miracle. Iya, jawaban Mahkamah Konstitusi itu, unfortunately, nggak apa-apa saya kritik duluan. Kadang-kadang sangat tergantung konstelasi kekuasaan. Sejauh mana sign dari kekuasaan untuk membuat putusan. Nah sekarang, kenapa begitu? Karena masa jabatan hakim itu ditentukan oleh kekuasaan. Sekarang, tidak lagi. Karena mereka sudah digaranti. Sudah digaransi menjabat. Jadi ada yang baru terpilih 2019 itu. Itu akan pensiun baru 2034. Eh Pak, 2034. Jadi baru 2034 pensiun. Teman kita, Saldi Isra. Saldi Isra tahun berapa itu nanti? Kan dia kan 2016. Eh, 2017 dia. Jadi dia di 2017, baru nanti 2021. Eh, 2031. Jadi dia sudah terjamin masa jabatannya tidak perlu asking for re-election. Ya kan, baik kepada DPR, kepada Presiden, maupun kepada Mahkamah Agung. Yang penting adalah mereka bekerja sebaik-baiknya untuk betul-betul menjaga konstitusi. Kenapa, Bung? Saya itu sangat yakin sekali harusnya presidensial terstruktur nol. Karena begini, kalau kita baca pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan mengatakan begini. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum. Artinya, standing untuk mengajukan calon, Anda cukup menjadi peserta pemilu. Jadi as long as Anda peserta pemilu, Anda punya standing untuk mengajukan pasangan calon. Dan apalagi sebelum itu? Iya, sebelum pemilu. Nah, sekarang... Artinya belum ada angka dong? Belum ada angka. Ya, kemarin belum ada angka, tapi kan ngarang dia. Iya, betul. Angkanya ngarang pemilu sebelumnya. Tidak masuk logika memang. Nah, yang tidak masuk logika ini dibenarkan oleh MK. Makanya pusing kepala saya. Makanya, bahaya juga kalau MK ini berpolitik. Iya. Mudah-mudahan dengan perjaminan masa jabatan satu periode 15 tahun ini, mereka cukup rasional. Atau hidup mereka sudah terjamin sekarang ini kan? Dibiaya oleh negara. Apalagi ini hakim konstitusi kan wakil Tuhan juga ya? Iya, semua hakim kan wakil Tuhan. Tapi ini wakil Tuhan di dunia. Wakil Tuhan, bahaya kalau misalnya tidak berlaku dengan adil. Iya. Saya kira itu harapan kita ke depan, mungkin Bung Raffi ya. Bagaimana ada miracle-miracle kecil. Termasuk menurut saya, perlu juga ada yang membisikkan. Saya sebenarnya menyampaikan juga beberapa hal kepada orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi gitu. Iya. Beliau sudah periode kedua. Iya. Tidak akan maju ke periode ketiga tentu saja. Tidak mungkin oleh konstitusi. Jadi tinggal sebetulnya yang ditinggalkan legacy. Legacy. Legacy-nya apa yang mau ditinggalkan? Saya bilang kalau Pak Jokowi ini mau dikenang sebagai orang yang boleh dianggap menyelamatkan demokrasi kita. Ya hilangkanlah itu presidential threshold. Ya, cuman begini Bung ya. Susahnya adalah kita bicara tentang masa jabatan. Yang dua periode itu yang akan berakhir 2024. Kita tidak bicara sebuah bangunan rezim atau oligarki kekuasaan. Yang itu unlimited time, tanpa batas. Betul. Nah oligarki ini kan selalu ingin berkuasa terus. Oke, orang bisa berganti. Tapi oligarki itu still there. Kan begitu. Nah mereka berkepentingan terhadap presidential threshold ini. Tetap dipertahankan. Itu persoalannya. Ya, karena mereka ingin lebih mudah mengatur. Ya, mereka ingin put somebody. Ya kan? Untuk office of the presidency. Dan kemudian mereka bisa mengatur dari belakang. Kalau itu yang masih terjadi memang kita harus. Seperti saya tweet tempoh hari itu. Menjawab Pak Mahfud MD. Apa ini bukan namanya cukong kerasi. Demos rakyat kerasi pemerintahan. Atau cukong pemerintahan gitu. Kalau itu kan namanya gak bisa lagi disebut demokrasi gitu. Iya. Contoh misalnya ke dalam konteks pilkada. Pak Mahfud bilang 92 persen. Walaupun angkanya keliru. Katanya. Akhirnya di alat kan? Ya, 82 itu pun versi KPK kan. Tapi it's oke. 82 persen itu. Kalau kita kuliah itu dapat ah nilai kita. Di atas 80 nilainya kan. Itu sebenarnya sebuah pengakuan ya. Iya. Sebenarnya gitu. Dan pengakuan itu dari negara loh. Iya. Dari negara. Dari unsur negara yang sangat penting. Dan berhubungan dengan bidang itu. Kenapa tidak do something untuk menghilangkannya. Saya berharap misalnya. Contoh ya. Kalau di dalam pilkada itu. Kalau dalam politik kedaerah ini kan kita bicara tentang yang namanya apa. Sentralisme. Sentralisasi. Tapi dalam partai politik. Terjadi sentralisasi. Yang luar biasa dalam pilkada. Coba bayangkan. Bagaimana mungkin. Kepala daerah itu ditentukan oleh pusat. Kalau kita bicara tentang kepemimpinan. From the bottom harusnya kan. Bagaimana dia tumbuh. Pusat hanya melihat aja. Jadi mana yang anda usulkan. Kalau anda usul. Ini yang diusulkan Ahmad Purnomo. Yang muncul. Yang lain. Padahal. Pengurus DPC. Kan sudah melihat nih. Ini orang yang sudah tumbuh dari bawah. Sudah bekerja. Sudah tahu pola kerjanya. Loyalitas ke partainya jelas. Dibawalah ke pusat. No, no, no. Saya pengen yang ini saja. Nah ini yang menurut saya merusak. Merusak. Apa. Regenerasi kepemimpinan kita juga. Akhirnya. Itulah. Jangan sampai justru itu yang justru dijadikan legasinya. Iya. Tapi begini Bung. Kalau soal legasi itu. Justru. Saya khawatir. Ini mudah-mudahan didengarkan Pak Jokowi. Begini. Hidup ini kan sekali aja. Iya. Dan pendek. Iya. Dan kita tidak tahu kapan kita diambil nyawa kita kan. Dan ketika nyawa kita diambil kan kita harus pertanggung jawabkan semua apa yang kita punya. Terutama kekuasaan. Makin besar kekuasaannya kita pegang. Pertanggung jawabannya makin besar. Iya. Godaannya adalah tahun 2024 Presiden Jokowi baru berusia 62 tahun. Tahun 62 dia lahirnya kalau nggak salah. 61. 61 ya. Penghapal betul ya. Tanggalnya saya ingat. 21. Soalnya beda 10 tahun. Tanggalnya saya ingat 21 Juni. Ada tiga Presiden yang lahir 21 Juni. Yang Juni ya. Soekarno 6 Juni. Pak Harto 8 Juni. Jokowi 21 Juni. Jadi Gemini Club. Saya termasuk Gemini Club juga. Oh Gemini Club juga. 1 Juni. Wah pantes saja menolak Pancasila. Biasanya begini. Kalau orang yang sama tanggalnya. Itu dia cendung dia menolak ya kan. Nggak bisa dia club. Kalau dalam soal itu saya ada. Soalnya kita punya teman juga yang tanggalnya sama dengan Pak Jokowi. Entah di mana orangnya. Waktu itu saya diprotes. Kenapa ketika bicara 1 Juni hari libur. Saya mendukung. Saya memang terjadi konflik of interest. Nah itu. Dan kita tahu ketika ada konflik of interest. Kita nggak mungkin objektif ya kan. Yang menjadi masalah adalah dia masih berusaha 63 tahun. Saya melihat gejala gini Bu. Tapi kan udah dipersiapkan mau jadi sekjen PBB. Oh iya itu harapan orang. Setelah dia berpidato ya. Tapi begini Bu. Ini mohon maaf Pak Jokowi ya. Persoalannya gini. Sekarang ini ada. Apa ya. Bukan percepatan regenerasi politik. Tapi pelambatan. Iya. Gara-gara Mahathir Muhammad juga. Benchmark jadi berubah. Benchmarkingnya tadinya 60 tahun. Nabi ya 63 menjelang 70 sudah pensiun. Maka Presiden kemarin kan 50-an. 50-an kan. Iya. Sekarang nggak ada jaminan. Iya. Mau 60-an 70-an itu bisa nyalon. Saya khawatir nih Bu. Ini mohon maaf juga ya. Karena saya harus mohon maaf terus ya. Kita ngomong realitas. Maaf sama siapa? Mohon maaf yang merasa tersinggung. Mungkin bukan tidak mungkin Bu Mega tergoda. Oh iya iya. Bu Mega tidak punya yang namanya constitutional restraint. restraint untuk mencalonkan diri sebagai Presiden. Bahkan dia bisa dikatakan. Tapi kan hak itu. Hak dia. Tapi bisa jadi kan. Walaupun usianya di atas 70 tahun. Tapi kalau misalnya memang Bu Mega mau maju kan silakan aja. Saya malah mendukung. Agar presidential threshold-nya nol siapapun bisa. Kan menarik tuh kalau Bu Mega pasangan sama Puan Mahra nih. Kalau setiap partai semua mencalonkan kan ada 9 calon maksimum. Tidak hanya 9. Kan kita tidak tahu berapa jumlah partai politik peserta pemilu. Oh iya. Kita belum tahu ya. Kemarin 16. Sekarang kan kita tidak tahu Nus. Katakanlah mas. Saya membayangkan 9 partai ini oke. Iya iya. Kemudian PBB masih oke 10. PKPI masih oke 11. Kemudian partai PSI masih oke 12. Perindo. Perindo 13. Haruna 14. Yang tidak mungkin berkarya sama Garuda mungkin. Garuda mungkin tidak pernah lagi kedengaran. Berkarya masih struggling kan dengan konfliknya. Let's say 14 partai politik. Bayangkan kita punya 14 slotting calon. Kan tidak banyak-banyak juga. Tidak banyak. Kalau itu menggunakan semua menggunakan peluang itu. Saya tidak yakin juga kan. Paling mereka nanti melihat. Oh ini yang lebih bagus. Dia jadi calon wakil. Saya ingat waktu Pak Jika. Waktu menjadi calon presiden tahun 2009. Setelah menjadi wakil presiden. Dia mengatakan untuk menjadi capres saja 2009 itu. Minimal 100 miliar dia harus keluar uang pribadi. Maksud saya. Yang paling iseng sekalipun menjadi capres itu. Uangnya juga harus triliunan. Iya betul. Nikir lah. Karena itu tidak masuk akal kalau kemudian presidensial. Apalagi pakai bilang mengatakan presidensial ini memperkuat sistem presidensial. Tidak masuk akal. Jauh panggang dari api. Tidak ada kaitannya. Kenapa? Buktinya Gerindra. Gerindra kan tidak mencalonkan presiden Jokowi. Begitu Pak Jokowi terpilih. Malah ikut pemerintahan. Artinya. Nothing to do dengan berapa partai yang mencalonkan seorang presiden. Pasca terpilih. Dia bisa saja mengajak sebanyak mungkin partai untuk menjadi mayoritas di parlemen. Dan tidak ada partai politik yang tidak tergoda untuk ikut kekuasaan. Karena kekuasaan itu kan nikmat. Yang jelas-jelas oposisi kan cuma PKS. Ada juga dong. Misalnya kalau kita lihat ya. Itu ada buku A Team of Rival. Ya. A Team of Rival. Abraham Lincoln. Ya itu kan pernah disinggung Bung Panli dalam video saya kan. Iya. Jadi maksud saya itu harusnya memang sebuah keteladanan. Iya. Yang tadi ini ada kaitannya. Bagaimana orang yang menang itu. Orang yang sudah masuk di dalam sebuah kompetisi itu kan final. Iya. Final ya. Jadi mereka calon-calon presiden ini sudah di final. Iya. Pasti orang-orang yang sudah terpilih lah. Kira-kira. Jadi kalau dia dimintai dukungan bantuan sebenarnya hal yang biasa. Oke. Dan menurut saya itu bagus dalam membangun kedewasan berpolitik. Tentu sesuai dengan kapasitas, kapabilitas gitu. Menurut saya ke depan juga supaya kita memang tujuan kita kan sama. Kan waktu itu Abraham Lincoln mengatakan apa, saya lupa namanya Seward apa siapa itu. Seward. Seward. Dia bilang, Seward bilang kamu mau ngangkat saya sebagai Secretary of State. Terus kamu tahu saya ini benci pada kamu gitu ya. Abraham Lincoln saya juga nggak suka sama kamu. Tapi saya tahu bahwa kamu cinta Amerika. Dan saya juga cinta Amerika. Kalau dua cinta ini kepada Amerika ini, ya ini kita akan membesarkan Amerika. Justru kan kita berharap bahwa Prabowo ya kan memberikan pengaruh signifikan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nah masalahnya sepertinya belum terjadi. Ini belum setahun lah ya. Oh belum setahun lah ya. Oke. Tapi begini, saya sih setuju saja. Jadi misalnya setelah kompetisi pilpres, lalu ada rekonsiliasi di antara. Kan begini, maksudnya gini, kalau misalnya calonnya lebih dari dua, katakanlah lima calon, kan wajar saja. Wajar. Wajar kemudian mengajak dua atau tiga pasangan calon. Bahkan konsolidasi itu sudah terjadi putaran kedua, kalau terjadi putaran kedua. Pangkal persoalannya adalah karena Presiden Sial Trashall itu membuat calon itu cuma dua. Karena digrab, digrabbing oleh partai politik, oleh cukong, oleh oligarki kekuasaan. Sehingga hanya menghasilkan dua slot. Karena kan undang-undang pemilu mengatakan, Anda nggak boleh borong semua partai politik. Harus menyisakan yang memungkinkan masih ada satu calon. Nah saya sudah mengulangin, Bung. Kalau partai istana ini kompak semua, masih 20%, maka satu calon dia. Enam. Tiga calonnya 22% saya sudah hitung, dia satu calon lagi. Jadi tiga ini akan dipaksa kawin. Bahasanya begitu ya, dipaksa kawin politik. Karena kalau satu menarik diri, maka dua ini nggak bisa nyalon. Dan satu yang menarik diri ini akan di-banning. Karena kalau dia punya kesempatan nyalon, dia nggak nyalon, maka dia akan di-ban. Karena itu, dia akan dipaksa nyalon. Pertanyaannya adalah, kan belum tentu mereka ini, mereka ini cocok satu sama lain. Kemestrinya. Iya, kemistri. Apalagi ada yang mengatakan begini, ah ngapain kita presidencial threshold dihilangkan. Kan kita bisa ini, kita bisa ngadakan konvensi. Aduh, orang nggak baca sejarah apa. Baru saja sejarahnya. Demokrat mengadakan konvensi nggak ada gunanya. Begitu hasil konvensi mau diumumkan, demokrat tidak punya kereta untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Hanya bisa gigit jari saja. Karena dia gagal membentuk aliansi 20%. Kalaupun dia berhasil, Bung. Pertanyaannya adalah, katakanlah teman aliansi ini ngadakan konvensi juga. Siapa yang mau jadi presiden dan wakil presidannya? Mandat konvensinya presiden, begitu ditawarkan kok jadi wakil presiden? Yang juga berbahaya adalah ketika ada satu calon yang memang diinginkan, dan satu calon lagi adalah semacam boneka, ini lebih berbahaya lagi. Dan itu mungkin sangat terjadi. Kalau kita bicara tentang oligarki tadi, maka oligarki tadi, cukongisasi tadi, dia hanya bersandiruara saja. Dia hanya membutuhkan sebuah legitimasi berpemilu, tapi hasil sudah ditentukan di depan. Dia sudah ketahuan dari orangnya, dari polanya, kan nanti bisa ketahuan. Ini saya kira berbahaya, ini sebuah pembajakan terhadap demokrasi. Ya, tapi by the way, tugas itu kan tidak hanya di Mahkamah Konstitusi. Itu kan bisa di teman-teman Bung Fadli, di DPR. Betul. Itu harusnya di Komisi 2 ya, yang memang membicarakan ini. Komisi 2 itu kan tentaranya doang. Yang bisa memutuskan ini kan tidak lebih dari lima orang. Harusnya ada pembicaraan publik juga soal ini. Supaya kan kadang-kadang... Pertama sudah, kedua. Ini permohonan saya ke MK ini, ya ini yang ke-14 kalinya. Dan sengaja kita jauh-jauh hari, sengaja jauh-jauh hari, agar ada kesempatan MK berpikir. Jadi nggak mau misalnya tinggal berapa bulan lagi. Karena kenapa? Kalau bangunan sistem politik ini, baru kita bangun menjelang pemilu, kacau. Kita harus well established sebelum... Ya minimal tiga tahun sebelum pemilu. Jadi ketika berpemilu kita sudah lebih beradat. Tapi saya nggak yakin. Karena saya baca rancangan undang-undangnya. Hal-hal yang kita perhatikan ini nggak di-address. Nggak dijawab. Nggak berupaya dipecahkan. Sehingga saya sudah bisa menduga 2024 brutal juga. Oke, nanti misalnya ya, presidential threshold dihilangkan. Kalau infrastruktur berpemilu yang baik itu tidak dibangun, ya sama brutal juga. Cuma brutalnya ini adalah brutal pasar yang lebih bebas. Tidak pasar dua calon. Dan ini bukan urusan MK, Bung. Urusan Bung Fadil dan teman-teman di DPR. Saya setuju. Artinya kita harus menularkan pikiran ini ke banyak teman-teman. Dan juga terutama adalah pengambil keputusan. Ya. Di partai yang pada umumnya adalah ketua umumnya kan gitu. Iya. Jadi kalau di partai bukan oligarki elit, tapi personalisasi. Ya. Itu adalah realitas kita sekarang. Ya, realitas. Saya kira ini pembicaranya menarik ya, Bung Remli. Tapi ada waktu masih. Oh iya. Apa yang kita bicarakan ini kan sebagian adalah proses. Oke. Dan mudah-mudahan proses ini mengarah kepada sesuatu yang kita inginkan dan rakyat inginkan. Dan juga democratic value yang kita harapkan gitu. Kadang-kadang begini, kadang-kadang saya sedihnya begini Bung ya. Masyarakat ini kadang-kadang, saya kan ber-youtube Ria ini sudah mulai 6 bulan terakhir, 6 setengah bulan ya. Alhamdulillah sudah subscribernya sudah banyak ya. Luar biasa, luar biasa. Sudah 500 ribu lebih ya. Lumayan lah untuk politik. Lumayan dong, lumayan. Ini kalau newbie ini kita masih baru. Masih baru. Tapi kan siapa yang gak kena Fadilizon kan. Sebagai, dulu ada duet. Ujung tombak ya. Kalau dalam permainan sepak bola itu ada kan striker tunggal. Ini ada striker double, double striker. Memang jarang dalam skema permainan sepak bola. Biasanya sekarang orang mainnya 4-5-1, 4-4-2 kan. Tapi 4-4-2 itu udah mulai jarang. Yang namanya striker double itu jarang biasanya. Nah itu kemarin kan Fahri Hamzah. Tapi teman kita satu itu sepertinya sudah mulai masuk kolam. Nanti Bung Fahri klarifikasi aja ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kayak seperti ini ya. Terima kasih. Saya kira ini pembicaraan yang sangat mengalir tanpa skenario. Tanpa satetan. Dan ide-nya pun beberapa menit sebelum kita duduk di sini. Nah itu dia. Saya kira itu yang luar biasa. Inform tuh gitu ya. Mudah-mudahan ada pengaruhnya. Bincang saya dengan Fadlizon, anggota DPR dari Partai Gerindra. Dan ini sebenarnya bukan perbincangan seperti halnya tanya-jawab. Saya tanya kemudian Fadlizon menjawab. Tapi ini adalah sebuah apa ya? Crossfire. Walaupun saya tidak mewakili siapapun. Beliau mewakili dari Partai Politik. Tapi dalam perbincangan ini beliau adalah pribadi yang mandiri. Independent. Dengan view, dengan pandangan, dengan perspektif yang mandiri juga. Nah mudah-mudahan apa yang kita bicarakan itu bisa menjadi pembelajaran baik bagi kami maupun bagi kita semua. Karena kalau bilang kami dan kita, kadang-kadang terakhir-terakhir ini agak sensi ya. Karena itu saya sebutkan semua. Bagi kami dan bagi kita semua. Terima kasih Ibu Moraefli. Dan saya juga merasakan ini sebuah perbincangan yang tidak direncanakan tetapi mengalir. Dan pembincangan soal negara, soal ekonomi, politik, sejarah gitu. Ini bisa menjadi bahan kita untuk didiskusikan lebih lanjut. Jangan-jangan kita perlu lakukan lagi nanti sekali waktu ya. Boleh, boleh. Bila perlu kita bertiga. Bertiga, iya. Sisi segi tiga dan segi empat. Segi empat. Jadi, perbenturan ide itu melahirkan kadang-kadang ide-ide baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.